Intro Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar deklarasi tolak politik uang dan sara menjelang Pilkada Serentak 2018. Hadir dalam deklarasi ini antara lain empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT, komisioner KPU NTT, dan partai politik. Selain deklarasi politik uang, juga menyuarakan tolak politisasi berbau sara yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tua bawah sluk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Mauritus, Jawa, mengatakan deklarasi ini untuk mengingatkan soal larangan dalam masa kampanye. Pihaknya berkomitmen mengawasi dan mengawal semua proses Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan. Untuk mempererat tali persaudaraan antarsesama, di sela-sela acara deklarasi, para paslon menerima bingkisan bunga sebagai wujud kasih sayang di Hari Kasih Sayang. Pertama, deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara ini dilaksanakan serantan di seluruh Indonesia untuk sekian provinsi yang melaksanakan di Kada 2018. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara ini kita ajak kepada semua masyarakat, khususnya kepada pasangan calon dan tim kampanye. Untuk mari... Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Selamat datang!